Pemirsa ratusan rekomendasi dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Magetan sepanjang tahun 2022. Satgas mengaku tetap selektif terhadap pengajuan kegiatan oleh warga. Salah satunya melihat jumlah peserta dan lokasi pelaksanaan. Sejumlah warga mengajukan izin rekomendasi kegiatan ke Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Stadion Yosonegoro Magetan. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19 dan Magetan masih dalam level 2 PPKM, masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan seperti hajatan atau kegiatan keramaian lainnya. Selama tahun 2022, sudah ada 409 rekomendasi kegiatan yang dikeluarkan Satgas. Terbanyak adalah hajatan sebanyak 239 rekomendasi. Kepala Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 Magetan Ari Budi Santosa mengatakan pihaknya tetap selektif dalam mengeluarkan rekomendasi. Dengan melihat jenis kegiatan, jumlah peserta, dan tempat pelaksanaan. Kita melihat rekom itu pertama kegiatannya itu bentuknya apa. Karena berbeda rekomnya ketika giat itu giat hiburan ataupun giat-giat yang menyangkut pengumpulan masa yang banyak. Berbeda dengan yang lainnya, umpamanya tetap mengumpulkan masa, tapi bentuk-bentuknya pengajian statis seperti itu juga menjadi beneran kita. Terus yang kedua, tempatnya, terus waktu. Karena berbeda kita merekom pada waktu level 1 dengan di level 2. Tidak hanya mengeluarkan rekomendasi, Satgas juga akan melakukan pengawasan di lapangan. Apabila tidak sesuai aturan, maka Satgas bisa membubarkannya. M. Ramzi, JTV, Magetan